Seorang ibu-ibu mencuri dompet milik jemaah yang sedang beribadah sholat asar di sebuah masjid di Tebet, Jakarta Selatan. Aksi pencurian yang dilakukan seorang diri tersebut terekam CCTV. Kamera pengawal CCTV merekam momen seorang ibu-ibu mencuri dompet jemaah yang sedang beribadah sholat asar di Masjid Fatimah Muhammad, Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu Petang. Pelaku yang beraksi seorang diri terbilang nikah karena melakukan aksinya di rumah ibadah saat sejumlah jemaah melaksanakan ibadah sholat. Akibatnya, korban kehilangan uang tunai jutaan rupiah, handphone, dan surat berharga lainnya. Ikut kajian seperti biasa, kemudian ikut persiapan untuk sholat asar. Nah, ketika menjelang sholat asar itu, korban ini kurang waspada sehingga barang pribadinya tidak dijaga. Jadi, di saat itu pelaku melakukan tindak kejahatannya dengan mengambil dompet yang ada di tas. Rencananya, korban akan melaporkan kasus pencurian di Masjid tersebut ke Posek Tebet, Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajangbati, INews melaporkan.